Intro Ada beberapa model meme yang sering nongol di gambar meme Dan sebenarnya foto yang terus menerus kalian tertawakan adalah foto orang-orang yang normal Bahkan ada cerita menarik di balik ekspresi mereka Namun karena keunikan fotonya, malah foto tersebut dijadikan bahan meme Pemirsa, berikut adalah beberapa foto aktor meme Beserta sejarahnya, beserta foto saat dia sudah bertumbuh dewasa Oke, tonton terus videonya Apa yang terbesit dalam pikiran kamu saat melihat meme lucu Bad Luck Brian Seorang pria bernasib malang atau remaja kutubuku yang selalu bernasib sial Sayangnya semua tebakan itu salah Justru, true Kyle Craven, nama asli pria dalam meme tersebut Benar-benar beruntung Pasalnya dia telah menjadi orang terkenal Ya, kalian pasti sudah sangat sering melihatnya di media sosial kalian Foto ini dijadikan canda tawa Foto tersebut diambil pada 2012 lalu yang kemudian iseng diunggah oleh temannya Ceritanya berawal dari ide konyolnya saat ia masih berusia 16 tahun Dengan menggunakan kemeja kotak-kotak dan potongan rambut menjijikan Sambil disertai senyum cengengesan Foto dirinya yang dijadikan sebagai profil buku perpisahan sekolah SMA itu Di upload oleh temannya ke situs Reddit pada tahun 2012 dengan slogan Bad Luck Brian Tapi siapa yang menyangka jika foto konyolnya tersebut menjadi terkenal Dan sudah ribuan postingan dengan slogan yang berbeda Yang menggunakan foto tersebut Hingga sampai fotonya dipakai menjadi kampanye iklan Dan Kyle Craven mendapatkan bayaran 20 ribu dolar atas izin lisensi gambarnya Kini Kyle sudah berusaha 25 tahun dan ia bekerja sebagai manajer konstruksi di perusahaan milik keluarganya Untuk membangun gereja di Ohio Tak disangka foto itu viral dan dijadikan bahan meme 5 tahun berlalu Kyle berubah menjadi remaja yang terlihat dewasa Dan inilah penampakan dirinya saat ini Masih ingat dengan sosok di Sister Girl Dimana dalam foto meme populer tersebut ada seorang gadis kecil Yang tersenyum misterius dibalik sebuah rumah yang dilanda kebakaran Dirinya digambarkan seolah-olah sebagai tokoh atau pelaku dibalik bencana tersebut Tapi faktanya sebenarnya adalah kisah nyata meme tersebut Rumah itu memang benar-benar kebakaran dan bukanlah hasil editan photoshop Tapi semua itu hanyalah simulasi Rumah terbakar itu hanyalah simulasi keadaan darurat saat kebakaran Zui Roth nama gadis kecil tersebut tidak sendirian Banyak anak-anak di komplek perumahannya yang juga ikut dalam simulasi kebakaran tersebut Namun saat ayah Zui memposting fotonya pada tahun 2007 Dengan judul Fire Theater dalam seketika menjadi viral Sebab para netizen banyak yang jahil mengedit ulang foto si bocah manis tersebut Emang ya si netizen hebat dalam membuat sesuatu menjadi viral Itulah sebabnya sampai sekarang bila terjadi bencana ataupun kerusuhan Akan selalu ada Zui sang di Sister Girl yang misterius Dan siapa sangka sudah bertahun-tahun berlalu dan kini ia tumbuh sebagai orang yang normal Dan ini adalah kondisinya saat ini Tragedi kemanusiaan dibalik meme populer Success Kid Optimis, tetap semangat, dan terus berjuang Itulah pesan yang disampaikan lewat meme populer The Success Kid Bocah yang mengepalkan tangan dalam gambar meme tersebut bernama Sam Grammer Yang masih berusia 11 bulan saat pertama kali foto tersebut meledak Ketenaran Sam mulai dikenal pada tahun 2007 Ketika ibunya mengupload fotonya lewat situs jejaring sosial myspace.com Ada tragedi kemanusiaan dibalik meme lucu tersebut Pada tahun 2009, ayah Sam Grammer mengalami gagal ginjal Dan dirinya harus segera melakukan transpalasi ginjal Untuk menyelamatkan ginjalnya yang gagal Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar Sekitar 50 ribu euro Sang ibu yang hanya seorang pekerja biasa hanya bisa pasrah Karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi keuangan yang ia miliki Namun akhirnya, ia memiliki ide untuk melakukan penggalangan dana lewat media sosial Ajaib, orang-orang yang sudah mengenal sosok bocah Success Kid ini Tanpa ragu mau memberikan bantuannya Dalam waktu yang sangat cepat, uang tersebut sudah berhasil dikumpulkan Dan akhirnya, nyawa sang ayah dari Sam Grammer berhasil diselamatkan Kini ginjal ayahnya sudah tidak gagal lagi Dan sekarang ginjalnya sudah sukses juga Luar biasa bukan? Benar-benar bocah yang memang melambangkan kesuksesan Overly Attacked Girlfriend Laina Morris Gadis kelahiran 22 Juni 1991 ini Dikenal sebagai wanita posesif dengan senyum menakutkan Kepopulerannya dimulai dari video Overly Attacked Girlfriend Lewat laman Youtube Berbagai parodi ia buat dari video musik terkenal seperti Tyler, Tyler, seperti Tyler Swift, Justin Bieber, One Direction, dan lain-lain Ia buat dengan versinya sendiri Tentu tak ketinggalan dengan ekspresi wajahnya yang mengerikan Saat ini, dia sudah mencapai 1,2 juta subscriber di channel Youtubenya Dan saat ia membuat video parodi Boyfriend Ciptaan Justin Bieber namanya semakin tenar Lebih dari 150 juta pengunjung Youtube terpikat saat melihat videonya Dan Justin Bieber sendiri adalah salah satu orang yang mengidolakan Laina, Morris Malah kebalik bukan? Dan dibalik senyum menakutkannya Sebenarnya Laina adalah orang yang cantik Amin Rizman Siapa yang tak kenal karakter meme ini? Gayanya belagu, berdiri sambil bersedekap dada, badannya bongsor, dan memakai headset Gaya tersebut menunjukkan bahwa ia adalah orang kaya yang angkuh dan terkesan tak mau diusik Siapa sebenarnya dia? Dia adalah Amin Rizman Pako meme asli Indonesia yang baru-baru ini kembali booming di kalangan netizen Jika kita menceritakan tentang Amin ini Maka cerita yang akan beredar adalah bahwa ia merupakan orang kaya baru Dulunya Amin ini merupakan fakir miskin yang hidup susah Tapi kehidupannya berubah saat negara api menyerang Kehidupannya berubah setelah suatu hari ia menolong seorang kakek-kakek menyeberang jalan Setelah sampai di seberang, kakek itu sekarat dan meninggal dunia Sebelum meninggal, dia memberikan warisan kepada Amin dalam jumlah yang sangat besar Berubahlah kehidupan Amin dari tak punya apa-apa menjadi kaya raya Dulu tinggal di pinggir kali, kini ia tinggal di rumah mewah Entah cerita itu benar atau tidak Namun yang jelas, karakter Amin ini sering digambarkan sebagai orang yang congkak dengan kekayaannya yang begitu luar biasa Kalian baca saja meme-meme yang telah dibuat oleh meme comic creator Lucu-lucu deh Dan pemirsa, itulah tadi seputar fakta-fakta tentang meme Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya